Intro Kabar terbaru dari PSM Makassar PSM Makassar belum juga mengumumkan rekrutan baru mereka Namun beberapa pemain dengan nama besar dan legion asing Dirumorkan akan memperkuat PSM Makassar musim depan Nama yang sering muncul di beberapa media dan santer dikaitkan dengan PSM Makassar Yaitu Rohitan, Marco Simic, hingga Melvin Place Karena belum mendapat keselesaan perpanjangan kontrak di Persija Jakarta Rohitan dan Marco Simic paling berpeluang untuk bergabung ke PSM Makassar Belum lagi isu pelatih baru Persija yang dikabarkan akan membawa pemain asing baru Manajemen PSM Makassar yang diwakilkan oleh Sulaiman Abdul Karim mengungkapkan Mengenai persoalan pemain asing semuanya diserahkan ke Bernardo Tavares Bernardo Tavares adalah pelatih baru PSM Makassar yang baru saja diperkenalkan beberapa hari lalu Sang pelatih kini ditugaskan oleh Direktur Utama PSM, Munafri Afri Pudin Untuk mencari pemain asing baru yang dibutuhkan Untuk pemain lokal beberapa diantaranya sudah diperlihatkan ke pelatih Nantinya nama tersebut akan dievaluasi oleh pelatih Untuk menentukan siapa yang akan membela PSM Makassar di musim depan Jika bisa berjalan dengan lancar, tak butuh waktu lama lagi bagi PSM Makassar Untuk segera mengumumkan pemain baru dan pemain yang pergi Manajemen tak membantah bahwa pihaknya lambat bergerak dalam berburu pemain Menurutnya, manajemen PSM punya standar dalam menentukan pemain yang akan direkrut Sebelumnya, PSM Makassar telah menunjuk pelatih kepala baru yaitu Bernardo Tavares Bernardo Tavares merupakan pelatih asing berkebangsaan Portugal Sebelum menempatik kursi pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares melatih salah satu klub di Liga Utama Finlandia Tetap bersama kami di Go Check In Terima kasih telah menonton!